Halo teman-teman, ketemu lagi nih Jadi hari ini aku mau bikin Konten review Dan hari ini aku bakal review stick dari Heartbeat Aku pake main dulu ya Nah, aku tadi udah main pake stick ini Tapi sebenernya saya dari aku juga udah sing main pake stick ini sih Dan di review kali ini Aku ditemenin sama Kak Rara Halo Bunga ini stick apa sih Bung? Jadi ini stick Heartbeat Signature serisnya Kak Ritki 13 Terus yang kamu tau ini barannya dari apa? Ini tuh barannya dari Hikori Ini tulisannya kok Selected USA Hikori Jadi berarti kan dari kayak pilihan Hikori gitu Dan setau aku sih Hikori emang paling sering dipake di stick gitu loh Nah, untuk ukurannya sendiri Basicnya itu dari ukuran 5B Cuman emang dimodifikasi sedikit jadi beda dari stick 5B yang lainnya Sebelum menentukan pilihan ke stick ini Bunga pernah ga kalo kayak nyoba ke stick-stick lain? Pernah ga? Sebelumnya pernah sih pasti Ukurannya juga beda dari ini Sebelum main metal pun aku juga udah banyak banget nyoba lah stick Genre aku sekarang ini yang metal Emang stick Heartbeat yang ini emang paling cocok Karena kayak udah aku sebutin sebelumnya tadi Ini pantulannya kena banget Jadi enak banget buat main speed Dan touchnya tuh dapet gitu Jadi suaranya tuh bisa bulet Enak bulet sih Selain tadi yang sudah bunga sebutin Apalagi sih kelebihannya dari Ini stick ini Nah, kelebihannya itu Stick Heartbeat itu produk lokal Dan kualitasnya tuh oke banget Ga kalah sama produk luar Dari kesimpulannya tadi nih Menurut bunga nih Stick ini cocoknya tuh dipake untuk genre apa ya? Sebenernya stick ini tuh Bisa aja sih buat mainin genre apa aja Cuman menurut aku pribadi Ini cocok banget buat yang suka main speed Gak harus metal sih Kayak punk juga kan Bakal butuh speed kan Dan ini emang cocok banget buat speed Jadi gak cuma buat metal Nah buat apa yang bakal aku review selanjutnya Temen-temen bisa request dan tulis di komen bawah Sampai jumpa di lain kesempatan Dan see you in another video Sampai jumpa di lain kesempatan 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 Sampai jumpa di lain kesempatan